Putri Harum dan Kaisar Jilid 27 Kiranya ilmu itu adalah keistimewaan dari Bun Tai Lei, disebut Pilik Chiang, pukulan Halilintar Baik pukulan maupun gerungannya, bagaikan deru angin dan Halilintar menyember Pekian tahu gelagat dia mengakui bukan tandingan lawannya Sepasang gelang besi dirangkapnya menjadi satu, lalu mundur selangkah Tahu dia bahwa musuh tentu maju menyerangnya Dan dugaan ini tak meleset Ketika tangan musuh menyerang, dia segera kacipkan sepasang piatwannya dengan tipu pekian kiamwi seri tiputih menggunting ekor Dengan gerakan ini ia menduga lengan Bun Tai Lei pasti terkacip kutung Tak dia sangka kalau gerakan tangan orang si bun itu, luar biasa sebatnya Sudah terlanjur diulur ke muka, Bun Tai Lei teruskan menotok dada lawan Pekian terkesiap Dia ketahui bagaimana hebat tenaga lawan Sekali kena ditotok, pasti celaka Buru-buru dipakai Tiatuan kirinya untuk melindungi dadanya Sedang Tiatuan satunya dia hantamkan ke pundak lawannya Bun Tai Lei menggerung keras Begitu dia katupkan kelima jarinya, segera dapat menangkap senjata musuh sambil menggeser diri ke belakang lawan Pekian terkejut, tahu-tahu Tiatuan di tangan kanannya kembali kena dipegang musuh siapa terus menariknya ke muka Jadi kedua tangan Pekian Seperti dipelikung ke belakang Kalau dia berkukuh pegangi Tiatuannya, terang kedua tangannya akan patah Apa boleh buat, dia lepas tangan dan terus loncat ke muka tiga tindak, baru berbalik badan Kini sepasang Tiatuan itu sudah berada di tangan Bun Tai Lei Kembali padamu teriak Bun Tai Lei Sepasang Tiatuan menyambar Pekian, kerasnya bukan buatan Pekian tak berani menyanggapi dan hanya cepat menghindar ke samping Berbareng dengan terdengarnya bunyi berkerontangan yang nyaring memekakkan telinga Sepasang Tiatuan itu nancap masuk ke dalam lonceng raksasa yang berada di ruangan itu Itlui, Kim Piau dan lain-lainnya sama berseru kagum Pada saat itu, tiba-tiba sepasang mata Pekian kelihatan membalik ke atas kedua lengannya lurus menyulur ke muka Tubuhnya kaku bagaikan mayat, berlengcatan maju ke muka Gerakannya tak ubah seperti mayat hidup Itulah salah satu ilmu kepandayan dari Gian Kakun Yang dia gabung dengan ilmu hipnotis dari seorang ahli sihir Tim Chiu Bernama Chu Yeu Kahau Matanya bersinar-sinar seperti kilat menatap musuh Kedua tangannya bergerak-gerak memukul Sedang kakinya yang kaku itu berlengcatan dengan lincahnya Ketika Mace Bun Tai Lei bentrok dengan sinar mata lawan Dia rasakan hatinya berguncang keras Buru-buru dia menyingkir, terus keluarkan pukulan pilik chiangnya Kembali orang menyaksikan pertempuran aneh dan menarik Pilik chiang tempur kiang sikun, ilmu silat mayat hidup Suatu ilmu silat yang jarang terdapat di dunia persilatan Kira-kira sepuluh jurus kemudian Tiba-tiba Bun Tai Lei menggerung dan loncat ke samping Tampak sepasang mata Pekian seperti orang yang mabuk arak Berkilat-kilat mengeluarkan sinar tajam Tapi pada lain saat Tiba-tiba dia mengeluarkan air mata Belum lenyap, keheranan orang Atau dia segera menguap keras Darah segar menyembur dari mulutnya Tubuhnya tegak-kaku, tak bergerak-gerak lagi Meskipun Netului dan kawan-kawan adalah orang kango yang berpengalaman Tapi tak urung tegak juga bulu roma mereka melihat keadaan pekian saat itu Kini Bun Tai Lei pun tak mau lanjutkan penyerangannya lagi Beruntung atau celaka adalah diri sendiri Yang membuatnya Nah, pergilah seru hai kau Tapi metap pekian tak terkesiap Terus memandang ke muka saja Tetap ia berdiri kaku Gianto aku, mari kita berlalu Seru Bun Tiong Karena masih menjublek saja Bun Tiong tarik tangan pekian Tapi begitu ditarik Dia terjungkal roboh Ketika dirabah ternyata tubuhnya sudah dingin Jiwanya sudah melayang beberapa saat yang lalu Kiranya, dia telah mendapat pukulan Pilik ciang, di punggung dan di dadanya Bun Tiong mengelah nafas Katanya sembari hormat pada Bun Tai Lei Bukankah su tiang keh dari Hang Hwa 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 Panyui hiu Bun Suya Bun Tai Lei mengangguk Aku adalah Hon Bun Tiong Tau kalau orang itu dari Tinwan Piao Kiok Kembali Bun Tai Lei hanya mengangguk Dulu yang menyergapnya di Tiatan Hang adalah Tong Siu Ho dari Tinwan Piao Kiok Tapi ketika tempur Tio Chiao Chong di Pakaonia Orang-orang Piao Kiok itu berserikat dengan Hang Hwa 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 Jadi bagi Bun Tai Lei Hang Bun Tiong itu adalah lawan dan kawan Bun Tiong perkenalkan Itlui bertiga Mereka hanya saling menganggukkan kepala Tak bicara apa-apa Mereka bertiga dulunya salah paham terhadap Hang Hwa 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 Sekarang telah kuberi penjelasan Ujar Bun Tiong Tetapi Bun Tai Lei bersikap tawar Tahu bahwa orang masih penasaran kepada Tin Wan Piao Kiok, buru-buru Bun Tiong minta diri Setelah memberi hormat, dia terus putar tubuhnya berlalu Hanya Kim Piao yang masih mendendam pada Haito Tapi ketika lihat anak muda itu telah gunduli rambutnya masuk Hwesio Apalagi melihat kelihayan Bun Tai Lei tadi, dia agak jari Ketiga kuantong liukmo itu pun juga segera keluar dari ruangan tersebut Tiba-tiba Bun Tai Lei melihat di punggung Kim Piao terselip Kim Tio Haitong Buru-buru dia maju selangkah seraya berseru Ku laoko, harap tinggalkan seruling saudaraku itu Kim Piao merandek dan berbalik tubuh, serunya dengan aseran Baik, kalau dia mampu, supaya mengambilnya sendiri Kepandayan Kim Piao memang tak boleh dibuat permainan Malang melintang di daerah Liao Tang, dia belum pernah ketemu tandingannya Kecuali pada Toa Konya, It Lui, dia tak pandang mata pada semua orang Apalagi memang dia masih penasaran pada Haitong Dia kibaskan lak hou jahnya, siap menyambut musuh Bun Tai Lei besar, ia maju terus akan merangsang senjata orang Tiba-tiba Haitong melesat di tengah-tengah, seraya berkata Suko, si Aote sudah sucikan diri, tak perlu dengan barang itu Biarkan dibawa pergi Kuto Ako Bun Tai Lei melengat Dengan keluarkan suara hidung, dia menyingkir ke samping Kim Piao pun simpan senjatanya, terus loncat keluar ruangan Orang si Bun itu garang amat Apa kau kira kita takut padamu? Biar ku tunjukkan kelihayan kita agar matamu terbuka Berpikir demikian, It Lui sudah berada di luar ruangan Di tengah situ tegak berdiri patung besar Di mukanya ada lampu Pada kedua sampingnya, ada empat patung Tai Kim Kong yang besar Ada yang tengah bersilat, ada yang pegang payung Ada yang memetik pipah dan ada yang pegang ular It Lui loncat ke atas altar patung tersebut Dengan kerahkan tenaganya, dia goyang-goyangkan patung-patung malah ekat itu Ayo, kita lekas berlalu katanya kemudian Saat itu Bun Tai Lei dan Hai Tong mendengar di ruangan luar Ada suara berkeretakan dengan gemuruh sekali Buru-buru mereka memburu keluar Tampaklah kelima patung itu seperti hidup lagi bergerak-gerak maju Selaka seru Bun Tai Lei Untuk lari masuk ke ruangan dalam, terang tak keburu Segera dia tarik tangan Hai Tong Sekali enjot, mereka loncat keluar pintu Baru saja kaki mereka akan menginjak ke tanah Atau segera terdengar suara yang dasyat sekali dari benda yang roboh Ternyata kelima patung yang besar dan berat itu, roboh wancur Bun Tai Lei marah sekali Hendak dia mengejar Et Lui berempat Tapi dicegah Hai Tong Suku, malam ini kau sudah membunuh empat orang Cukuplah Sip Sute, mengapa kau menjadi huwasyu? Tanya Bun Tai Lei dengan keheranan Setelah merobohkan patung-patung itu Et Lui ajak saudara 925 Saudaranya lari turun gunung Tiba-tiba Kim Piau merabah pinggangnya belakang Astaga serunya dengan terkejut Karena Kim Tiuk dari Hai Tong sudah lenyap Ada apa tegur Et Lui? Bangsat si Bun itu sudah curi Kim Tiuk itu heran dan jewe orang-orang itu dibuatnya Terang tadi Bun Tai Lei dan si anak muda terpisah jauh Masa masih bisa menggerayangi seruling di punggung Kim Piau? Lo Ji, sudahlah Masih hanya seruling yang diambilnya Kalau tadi dia hajar punggungmu Mana kau masih bisa bernepas? Kata Hafap Tai Begitulah berempat orang itu bersepakat akan pergi ke daerah HWE Untuk mencari balas pada HWE Cintong Hanya Bun Tong yang menolak Sampai di kota Beng Ciu, mereka berpisah Bun Tong kembali ke lok yang mengasingkan diri dari Kang Owe untuk hidup dalam ketenteraman Balik pada pertanyaan Bun Tai Lei tadi Hai Tong mengelah napas panjang Katanya, Suko Maukah kau maafkan diriku kita seperti saudara sendiri? Tentu kita dapat saling memaafkan Kalau begitu legalah salah suatu hal yang mengganyel dalam hatiku Di bawah cahaya rembulan Bun Tai Lei dapat melihat tegas bagaimana Sip Sutenya itu mengenakan jubah Hwe Shio dan merangkapkan kedua tangannya Jauh bedanya dengan si Kim Tiok Suu Chai yang berparas cakap dan gagah dahulu Bun Tai Lei merasa iba Sip Sute, kita sudah berjanji akan sehidup semati Silakan kau katakan Sejak kedua orang tuanya meninggal dicelakai orang Hai Tong berkelana di Kang Owe dan kemudian masuk dalam hang Hwe A Hwe Belum pernah ada orang yang begitu menyayanginya seperti Sukonya itu Hampir dia tergerak hatinya Tapi mengingat kini dia sudah sucikan diri Segala hubungan rasa harus ditiadakan Dia kuatkan perasaannya Katanya dengan tawar Suko, harap kau pulang Kelak belum tentu kita dapat berjumpa lagi Kini namaku ialah Gong Yan Jangan sebut aku Sip Sute lagi Habis berkata, dia putar tubuhnya terus masuk ke dalam gauja Sampai beberapa saat Bun Tai Lei termangu-mangu Menilik sikapnya, sukar untuk menasehati Sip Sute itu Ia ambil putusan pulang dan memberitahukan pada Chong Tochu dan Tian Hong Melihat ruangan dalam kalang kabut Patung-patung berantakan Mayat-mayat bergelimpangan Hai Tong bersujud di hadapan patung mohon ampun Tiba-tiba didengarnya ada suara berkelotekan Ketika dilihatnya, ternyata Kim Tioknya terletak di hadapannya Hai Tong terkejut dan buru-buru berpaling ke belakang Astaga! Wan Chi! Malah kini ia mengenakan pakaian perempuan cantik sekali nampaknya Hanya wajahnya kelihatan sayu Hai Tong rangkapkan kedua tangannya dan menjurah Tapi tak berkata apa-apa Melihat orang berhati begitu dingin Wan Chi pun batal untuk berkata Ia numperah ke lantai dan menangis terseduh-seduh Setiba Tai Lei di hotel, Nel Ting ternyata sudah siap akan menyusul Ia sesali suaminya mengapa malam-malam keluar sendirian Aku berhasil jumpahkan Sip Sute Dia sudah jadi huwesio luting terkesiap Tanpa terasa air matanya bercucuran Bun Tai Lei mengajaknya lapor pada Tan Kehok dan lain-lain saudaranya Kepada mereka dituturkannya kejadian tadi Yang paling tak tahan adalah Chiang Chin Dia loncat berjinkrak Saat itu juga mereka ramai-ramai menuju ke gereja pos Chiang Si Tapi tak ada barang seorang huwesio pun yang berada dalam gereja itu Mereka siang-siang sudah sembunyikan diri Demi melihat rombongan Hang Hwa 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 datang Nel Ting paling jeli penglihatannya Ia melihat di atas meja sembah Jangan ada sepucuk surat yang ternyata dari Hai Tong Buru-buru diberikannya kepada Kehlok Surat itu berbunyi bahwa dia, Hai Tong, sudah sucikan diri Dan kini mulai keluar mengembara cari derma Entah kapan kembali Dia harap agar sekalian saudaranya terus berjoang dalam cita-citanya yang luhur itu Tak usah hiraukan dirinya, Hai Tong Yang penting, kini Kuantong Liu Mo sedang menuju ke daerah Hwe mencari balas pada Hwe Ceng Tong Supaya hati-hati Surat itu membuat terharu sekalian orang, lebih-lebih luping Huh, apa-apa-apan dia Bakar saja gereja ini Coba dia bisa jadi Hwe Ceng apa tidak Ceng Chin menggeram Dan segera dia akan wujudkan perkataannya Tapi dicegah luping Kulihat Sip Sute masih belum dapat bebaskan dirinya Rasanya dia tak mungkin jadi Hwe Ceng Kata Tian Hong Mengapa tanya Bun Tai Lei Pertama, dia masih ingat akan tujuan kita yang besar itu Kedua, dia mau pungut derma untuk memperbaiki kerusakan gereja ini Dia orangnya berhati tinggi, tidak mau minta pertolongan orang Jadi tentu gagal Rasanya dia tentu gunakan care lama mengambil harta benda hartawan jahat Orang-orang ketawa mendengar urayan Tian Hong itu Ah, macam Hwe Sio apa itu? Kata Kehok dengan tertawa Sampai diri Hilu Iwi Sen Hwe E Ceng Tong Yang dia masih pikirkan Suka rasanya dia menjadi orang suci Semua orang sependapat dengan kata-kata Tian Hong ini Kuantong Liu Mu cukup lihai Entah dia taruh permusuhan apa dengan Hilu Iwi Sen itu tanya Bun Tai Lei Ketika Nona Cheng Tong tempur Giam Seciang Salah seorang anggota Liu Mu Kita sama menyaksikannya Bagaimana Nona gagah itu telah merobohkan lawannya Tapi andai kan Chong Tocu tidak keburu turun tangan Mungkin Nona itu akan celaka di tangan orang si Giam itu Menerangkan Tian Hong Ya, Liu Mu pertama Feng Mitlui itu luar biasa tenaganya dan lihai sekali Kata Bun Tai Lei Kalau begitu kita harus lekas-lekas berangkat ke daerah Hwe Paling baik kita dapat susul mereka Setidaknya, kita dapat memperingatkan pada Nona Cheng Tong Setelah urusan kita beres Kita temui Sip Sute lagi Usul Tian Hong Semua orang setuju Ingin aku akan mohon bantuan Siang Kuanto aku untuk sesuatu hal Kata Kehok kepada Siang Kuantai Silakan Tantang Keh mengatakan Kumohon Siang Kuanto aku suka memberi 3.000 tel perak pada gereja ini Untuk beaya perbaikan Kelaksia Okte kembalikan uang itu Siang Kuantai San sanggupi permintaan itu Setelah itu Tan Kehok ajak rombongannya balik ke kota Bengcin Kuantong Liu Mu sudah berangkat Baik kita minta seorang saudara dengan menaik kuda putih suso Menyusul mereka Karena dikhawatirkan urusan menjadi runyam Sedangnya Bok Chu Lun Lung Hiong sibuk menghadapi serangan pasukan Cheng Jangan-jangan nanti Nona Cheng Tong kena dicelakai ketiga musuhnya itu Kata Tian Hong Tan Kehok membenarkan dan tampak berpikir Biar aku yang pergi dulu Siang Chin ajukan diri Adatmu gegabah Jangan-jangan membuat onar di jalan Ujar Tian Hong Tidak Aku berjanji Lu Ping mengerti maksud Tian Hong Katanya Kau tidak mengerti bahasa HWE Tidak leluasa Kini disana sedang dalam suasana peperangan Bisa terbitkan kecurigaan orang Di antara mereka hanya Tan Kehok dan Simhai Yang pernah tinggal 10 tahun di daerah HWE Mereka menguasai bahasa HWE Terang, tadi Lu Ping menunjuk pada Chong Tochu itu Tapi yang ditunjuk itu tetap diam saja Siawe ya, baik aku saja yang pergi Tiba-tiba Simhai menyetuk Lebih baikkah saja yang pergi Chong Tochu Kau mengerti bahasa HWE Lagi berilmu tinggi Kuantong Liukmu belum mengenalmu Disana apabila Tiau HWE belum hentikan penyerangannya Kau pun dapat membantu pihak Bok Chulun Lu Hyeong Kata Tian Hong Tan Kehok terhening sampai beberapa saat Baru dia menyetujui Habis dahar dia cemplak kudek putih Lu Ping Ambil selamat berpisah terus berangkat Yang menjadi pikiran Tan Kehok adalah diri Cheng Tong Dia khawatirkan nasib Nona itu Jika berhadapan dengan Kuantong Liukmu Selama menempuh perjalanan di Gulun Pasir itu Dia selalu terbayang diri Nona HWE yang jelita itu Namun kalau ingat betapa mesra perhubungan si Nona dengan pemuda Sili itu Dia menjadi tawar Jangan-jangan hanya seperti orang menepuk dengan sebelah tangan Atau tegasnya memikir orang yang tidak mau balas memikirkan dia Ingin dah melupakannya, namun tak dapat Kuda putih itu luar biasa cepatnya Bukit-bukit dan pohon-pohon bagaikan terbang saja lalu disampingnya Sampai dia khawatir jangan-jangan kuda itu melanggar orang atau terperosok ke dalam lubang Tapi ternyata binatang itu adalah seekor kuda sakti Begitu pesat larinya, tapi begitu aman dia mencari jalan Melihat itu legalah hati kehlok Lari setengah harian, lebih dari 400 li telah ditempuhnya Karena itu, kuantong liukmu jauh ketinggalan di belakang Malamnya dia menginap di sebuah hotel Kini betul-betul dia merasa lega, karena tak nanti kuantong liukmu akan dapat menyusulnya Besoknya dia tiba di Sochiyu Naik ke postapal batas BK Kukuan Dia saksikan bagaimana angker dan megahnya banliti yang sia Tembok panjang, melingkar-lingkar di antara padang sahara Ketika melanjutkan perjalanannya lagi Tampak olehnya di luar perbatasan sana asap dan debu berterbangan Sehingga cahaya matahari tampak suram Tan Kehlok tahan lesnya Dengan pelahan-lahan dia kasih lari kudanya Sambil menikmati pemandangan alam di daerah Kuan Gwa Luar perbatasan, situ Tengah dia tenggelam dalam lamunannya Tiba-tiba pada seekor rontak terdengar seseorang menyanyi Siapa yang melalui kakukuan Tentu tak putus-putusnya mengeluarkan air mata Di sebelah muka karang Di sebelah belakang padang pasir Tan Kehlok tersenyum Lesnya dikendorkan Terus mencongklang lagi Melalui giyok bun Kemudian anse dan gun pasir makin menguning warnanya Tahulah dia Bahwa kini dia sudah mendekati tapal batas dari pegunungan karang Makin dekat Makin kelihatan bagaimana pegunungan itu puncaknya terbungkus mega yang tebal Di situ ada sebuah jalan yakni satu-satunya lalu lintas antara provinsi Kamsok Dengan daerah Hwe di Simpiang yang dikenal sebagai selat sing-sing Selat itu berliku-liku kedua tepiannya batu-batu karang menjulang dengan runcingnya Seolah-olah disisir dengan pisau Melalui selat itu Kehlok menginap di sebuah pondok kecil Keesokannya Dia mulai menanyak pegunungan Di situ ternyata merupakan tanah datar yang luas Sunyi lelap keadaannya Hanya ada dia seorang Dalam keadaan begitu Walaupun dia mempunyai kepandaian yang tinggi Tak urung merasa gentar juga Dalam kebesaran alam dihadapannya itu Dia rasakan betapa kecil dirinya itu Sampai di kota Hami Dia terpaksa jalan memutar Karena penjagaan di situ terhadap orang-orang yang baru datang Keras sekali Dia bermalam di pos benteng kedua Kota Jipo Resoknya Pagi-pagi sekali dia sudah bangun Hendak dicarinya seorang Hwe Agar dia bisa dibawa ke tempat kediaman Cheng Tong Supaya jangan menimbulkan kecurigaan Dia ganti mengenakan pakaian orang Hwe Anehnya Selama melanjutkan perjalanannya itu Tak pernah dia berjumpa dengan seorang Hwe pun juga Kiranya Dung Sun Mereka kini sudah rata dibakar tentara Cheng Di bawah pimpinan Panglima Tiau Hwe itu Jadi orang-orang Hwe itu tentu lari ke daerah Padang Pasir Kehlok agak resah hatinya Di Gurun Sahara yang luas bebas itu Tentu sukar untuk mencari tempat kediaman Cheng Tong Tiba-tiba dia alihkan arah jalannya Tidak melalui lautan pasir Tapi putar menuju ke arah selatan Tiga hari kemudian Ramsumnya habis Syukur dia dapat menangkap seekor kambing Bolahlah untuk penangsel perut Berjalan lagi sekira dua hari Dia bertemu dengan beberapa penggembala Tapi ternyata mereka itu dari suku Kasak Mereka hanya dapat memberi keterangan Bahwa karena pasukan besar pemerintah Cheng datang Rakyat Hwe mengungsi ke sebelah barat Kemana saja perginya Tak mereka ketahui jelas Karena tak berdaya menyumpai warga kelompok dari Bok Tulun Kehlok berganti menuju ke barat Tiap hari dia berjalan tujuh ratusan li Tapi sampai tiga hari Belum juga dia berhasil menemukan jejak mereka Hari itu hawa udara luar biasa panasnya Memang iklim di daerah situ panas dingin silih berganti Kalau tadinya air perbekalannya sudah akan membeku Kini menjadi cair pula bahkan berubah makin panas Karena tak tahan Kehlok hendak mencari tempat beristirahat yang teduh Tapi di sekeliling tempat situ Sejauh Nata memandang Hanya bukit pasir yang tampak Dia menuju kebalik bukit dan mengasuh Dari kantong airnya Dia minum tiga teguk Lalu kudanya pun diberinya serupa Dia harus emat Kalau tidak mau mati kehasan Setelah mengasuh setian lama Kembali dia lanjutkan penjelajahannya Tak lama kiranya Segera mereka orang dan kuda Sudah tampak kepayahan Tiba-tiba kuda putih tampak Dongakan kepalanya dan meringkik dengan kerasnya Habis itu Berputar diri terus mencongklang ke arah selatan Tan kehlok antepkan kemana saja Kuda luar biasa itu akan membawa dirinya Benar juga Pada lain saat di tengah bukit-bukit gurun itu Tampak tumbuh-tumbuhan rumput Makin kemuka Pasir makin berkurang Sebaliknya Rumput makin lebat Girang hati kehlok tak terkira Dia tahu kalau di sebelah muka sana Tentu terdapat sumber air Kuda makin pesat larinya Sesaat kemudian Terdengar bunyi air mengalir Sebuah anak sungat kecil terbentang di muka Airnya jernih sekali Berhenti di tepinya Kuda itu tak mau terus julurkan mulutnya ke air Bagus, kiranya kau dapat menghormat tuanmu Ayo, kita bersama-sama minum Kata kehlok seraya menepuk kepala kuda itu Air itu ternyata sejuk sekali menyamankan perasaan Selain sejuk juga harum baunya Tentu berasal dari sumber yang bagus Kuda itu meringkik dan berjingkrak-jingkrak Rasanya dia pun merasa nyaman dan segar Kehlok cuci muka dan kaknya Begitu pula di akasih mandi kuda itu Tiba-tiba tampak olehnya Ada beberapa kuntum bunga turut mengalir Tan kehlok girang Tentu di bagian udik sana Ada orangnya Segera dial naiki kudanya lagi Menyusur ke aliran sebelah atas Makin keudik Aliran anak sungai itu makin lebar dan besar Memang demikianlah keadaan sungai di gulun pasir Makin kehulu makin mengecil Karena air banyak sekali di isap pasir Pada kedua tetiannya Banyak sekali tumbuh pohon-pohonan Anak sungai berbiluk melingkari sebuah dataran tinggi Disitulah asalnya Sebuah air terjun yang berpercikan tercurah Dari atas laksana mutiara bertebaran Kagum dan heran akan pemandangan itu Kehlok tuntun kudanya untuk mendaki ke atas Akan menyaksikan sebelah atas Dari air terjun itu Setelah menempuh jalan yang berliku-liku Kembali dia ke sima dengan pemandangan yang disaksikannya Sebuah telaga yang dikelilingi dengan pagar pohon siong Pada ujung sebelah selatannya Kembali terdapat sebuah air terjun Yang memuntahkan airnya ke bawah dengan indahnya Sekeliling tepi telaga itu Penuh ditumbungi bunga-bungaan Bagaikan saling berkaca ke permukaan air telaga Suatu panorama yang sukar dilukiskan keindahannya Jauh di sebelah sana adalah sebuah stepa Padang rumput yang luas Di mana terdapat beberapa ratus ekor kambing tengah berkeliaran Di ujung barat Tegak menjulang sebuah gunung yang puncaknya tertutup awan putih Tan kehlok ke sima dengan pemandangan yang seperti terdapat dalam lukisan itu Suara burung berkicau Desir air terjun gemercik dan riak air telaga mengalun Merupakan sebuah komposisi musik alam yang merdu Tengah dia terlongong-longong mengawasi ke tengah telaga Tiba-tiba ada sebuah lengan manusia yang putih mendadak tersembuh dari dalam air Disusul dengan sebuah kepala yang basah kuyuk Tapi demi melihatkan kehlok Orang itu menjerit kaget terus silam lagi Itulah seorang wanita yang luar biasa cantiknya Hati kehlok memukul keras Pikirnya, apakah bangsa siluman atau jin itu memang ada Dia siapkan tiga butir biji catur Untuk menghadapi kemungkinan yang tak diharap Air telaga beriak ke arah timur Tiba-tiba di antara serumpun bunga Kelihatan tersingkap Sebuah wajah muncul Sepasang matanya yang laksana bintang kejora itu Menatap ke arah tan kehlok Masih anak muda itu mengira Kalau kini dia sedang Berhadapan dengan seorang jin Karena kalau manusia Mustahil begitu luar biasa cantiknya Kau siapa? Mau apa kemari tiba-tiba terdengar suara merdungsi jelita Bahasanya bahasa UI Jelas kehlok mendengarnya Tapi dia seperti orang yang tak mengerti bahasa orang Tetap gam terkesiap Pergilah lekas Aku akan berpakaian kembali si cantik bersuara Merah selebar muka kehlok Segera setelah membalik tubuhnya Dia gunakan ilmu berjalan cepat petoh kamsian Menyelinap ke dalam berlukar Ah, kiranya dia hanya seorang gadis HWE Ia sedang mandi Aku tak pantas berada di situ Katanya sendiri seraya duduk Malu akan perbuatannya tadi Dia hendak segera berlalu Tapi karena gugup tadi Dia lupa membawa kudanya ke situ Dia bersuit keras Untuk memanggilnya Kuda itu kedengaran Bebengar menjawab Tapi tak mau menghampiri Heran kehlok dibuatnya Karena tak biasa kuda itu membandel begitu Selagi tan kehlok tak tahu apa yang akan dilakukannya Tiba-tiba kedengaran si cantik menyanyi dengan suaranya yang merdu Tuh aku yang lalu di tempat ini tadi Kemarilah Hendakku sampaikan beberapa patah perkataan padamu Orang sedang mandi masa kau lancang melihat Jawablah, Aoy Pantas tidak perbuatan itu Penyanyian itu berlagu gembira Tentunya si penyanyi itu bernyanyi dengan tertawa Mendengar orang hanya memperolok-olok Dan karena Kudanya masih tak mau datang Terpaksa Keh Nok menghampiri pelan-pelan ke tepi telaga Maka tertampaklah seorang gadis yang mengenakan pakaian serba putih Kelihatan duduk di bawah sebuah pohon Tangannya tengah memegang sebuah sisir Menyisir rambutnya yang terurai di atas bahunya itu Dari mukanya yang masih tampak ditabui dengan butir-butir air itu Menandakan ia baru habis mandi Nampak wajah yang ayu itu Kembali hati tan kehlok memukul keras Pikirnya Masa di dunia ada wanita yang sedemikian cantiknya Wajar saja bidadari itu duduk di tepi telaga Pakainya menyulur ke arah air Seumur hidup baru pertama kali itu kehlok merasa kikuk betul-betul Gadis itu tersenyum Melambai-lambaikan tangannya agar anak muda itu menghampiri lebih dekat Karena akan mencari air untuk pelepas dahaga Maka tanpa sengaja ku datang kemari Sungguh tak ku duga telah mengganggu kesenangan nona tadi Harap maafkan kata kehlok dalam bahasa UI Habis mengucap, dia menjura Gadis itu tertawa girang Kembali menyanyi Toako ini berasal dari mana? Berapa banyak sekalikah gurun dan bukit yang kau lalui? Apakah kau pengembala di padang rumput? Atau pedagang yang menaik onta? Orang HWM memang gemar berpantun kalau bercakap-cakap Walaupun bertahun-tahun tanpa kehlok tinggal di daerah gurun Tapi karena dia curahkan perhatiannya untuk meyakinkan ilmu silat Jadi tak dapat dia belajar kalau mereka bercakap-cakap dengan bahasa pantun itu Entah dari kelompok mana gadis itu Maka tak mau dia kasih tahu siapa sebenarnya dirinya itu Aku dari sebelah timur berdagang onta ke daerah Pedalaman sana Aku sedang mencari seseorang Sukakah nona menunjukkannya sahutnya kemudian Melihat orang tak bisa berpantun Gadis itu tersenyum Kini dia mulai bertanya dengan kelebiasa Siapakah nama Muhammad sengaja kehlok memakai nama Islam itu Karena itu lazim dipakai oleh kaum lelaki dari suku Uygor Bagus Dan nama kuasihan juga nama yang disebut gadis itu Banyak sekali digunakan oleh kaum wanita Uy Kau cari siapa tanyanya pula Bok Chulun Lung Hiong kau kenal dia? Ada urusan apa dengannya tanya gadis itu agak terkejut Ya, aku sudah kenal padanya Benarkah itu mengapa tidak? Bahkan aku pun sudah kenal pada puterannya yang bernama Hwe Ain dan nona Awe Cengtong Dimana kau pernah berjumpa dengan mereka ketika mereka merampas pulang kitab suci di Kamsiok Kebetulan kita bertemu, bagus, duduklah Akan kuambilkan daharan untukmu, ujar si gadis Dengan kaki telanjang, gadis itu lari ke dalam semak-semak pohon Tak lama ia keluar dengan membawa sebuah semangka dan semangkuk arak dan susu kuda Tan Kehlok mengaturkan terima kasih Arak itu enak sekali rasanya Juga semangka itu segar sekali Bilanglah sejujurnya, mengapa kau cari Bok Lung Hiong itu? Tanya gadis itu Dari sebutan yang digunakan, tahulah Kehlok bahwa gadis itu menghormat sekali pada Bok Chulun Apakah nona sekaum dengan Bok Lung Hiong gadis itu mengangguk? Karena dalam perebutan kitab itu, sihak Bok Lung Hiong telah binasakan beberapa piausu Maka kawan-kawan mereka akan mencari balas Untuk ancaman itulah maka aku buru-buru akan menemui Bok Lung Hiong agar bisa mengadakan persiapan Tutur Kehlok Gadis itu menaruh perhatian tampaknya Cepat ia bertanya, apakah mereka itu lihai? Banyak sekalikah jumlahnya Jumlahnya sih tak seberapa Tapi kabarnya mereka itu lihai sekali Asal sudah tahu dan bersiap Rasanya tak perlu was-was Kata Kehlok Ah, mari kuantar ke sana Tapi masih perjalanan beberapa hari lagi baru sampai Kata gadis itu dengan lega Sembari menyisir kuncirnya Kedengaran ia berkata pula Kaki tangan bangsa Boan tanpa sebab telah menyerang bangsa kami Semua orang lelaki sama berperang Tinggal aku dan ciciku menggembala ternak di sini Karena hari amat panas, tadi ku berbenam di telaga Siapa kira, kalau masih ada kau, seorang lelaki, bersembunyi sini Mendengar si gadis berbicara secara bebas wajar, dan kehlok makin termangu-mangu Sesaat kemudian, gadis itu meniup trompet tanduk Beberapa wanita HWE yang menunggang kuda Lari mendatangi Gadis itu berkata-kata sebentar pada mereka Wanita-wanita itu mengawasi kepada kehlok dengan herannya Gadis itu menuju keperkemahannya Dari situ ia mengambil bekal ransum kering dan menuntun keluar seekor kuda Kuda itu seluruhnya berbulu merah Seekor kuda yang tegap dan Pasti hebat larinya Kehlok pun lalu menghampiri kudanya Kiranya kuda itu ditambat pada sebatang puhun Makanya tadi tak mau dipanggil datang Kudamu itu bagus amat Ayo, kita berangkat sambil berkata Gadis itu loncat ke punggung kudanya Ia berlaku sebagai penunjuk jalan Menyusur tepi sungai es Langsung menuju ke arah selatan Di daerah Tiongkok Apakah orang hon perlakukan kebaik-baik Tanya si gadis Ada yang baik, ada yang jahat Cuma umumnya banyak sekali yang baik Sahut kehlok Hendak kehlok mengatakan bahwa dirinya itu sebetulnya orang hon Tapi melihat sikap gadis yang tak menaruh curiga apa-apa Tak dapat dia membuka mulut Dengan dirang kehlok menjawab pertanyaan Gadis perihal penghidupan orang hon Ia tertarik mendengarnya Menjelang petang hari Keduanya sampai di lereng sebuah gunung besar Mendengat ke atas Sekonyong-konyong gadis itu bertera keras Ketika tan kehlok juga memandang ke atas Ternyata pada sebuah karang di lamping gunung itu kelihatan dua tangkai bunga sebesar mangkuk Bunga itu aneh bentuknya Kelopaknya berwarna biru kehijau-hijauan Penuh bertaburkan salju putih yang karena ditimpah sinar matahari terbenam Cantik sekali kelihatannya Inilah bunga suati olian Terate salju Yang jarang terdapat Coba bawilah harumnya yang sangat semerbak itu Kata si gadis Jarak karang dengan tanah kira-kira ada dua puluhan tombak Namun harum bunga itu terasa menusuk hidung Gadis itu menjublek mengawasi saja Rupanya ia berat untuk meninggalkan Inginkah kawakan bunga itu tanya kehlok Gadis itu mengelah nafas Katanya, ah, kita jalan lagi saja Percumalah mengharapkan barang yang tak mungkin dicapai Tiba-tiba kehlok loncat turun dari tunggangannya Terus melompat ke atas batu karang Hi, apa-apa-apa kau ini seru si gadis dengan terkejut Kehlok tumpahkan perhatiannya cari jalan menanyak ke atas Tak biar dengarkan seruan si gadis Tianti kai hiap termaskur sekali akan ilmunya mengentengi tubuh Sedang Simhai saja yang hanya belajar sedikit kulit dari ilmu tersebut Telah berhasil mengocok kawanan siwi pertempuran di Telaga Soong Tempo hari Tan Kehlok adalah satu-satunya ahli waris Tianti kai hiap Sudah tentu berpuluh kali lebih liai dari Simhai Dengan gunakan ilmu Pek Hou Kang, cecak merayap Sekejap saja dia sudah merayap belasan tombak Tapi di sebelah atas, bukit karang tertutup salju Beberapa kali sudah hampir dia terpeleset Kira-kira jarak satu tombak dari tempat bunga suaklian itu Ada sebuah gundukan karang menonjol Risiko gagal dan jatuh tergelincir, besar sekali Tiba-tiba dia mendapat akal Dikeluarkannya Cusoh, bandringan mutiaranya Dilontarkan untuk menggaet onyolan itu Dengan tangan menarik tali bandringan Dia njot tubuhnya ke atas, tepat di sebelah bunga itu Bunga itu ternyata menyiarkan bau yang luar biasa harumnya Dengan hati-hati sekali dipetiknya sepasang slatlian itu Sewaktu turun, dia menggelincir saja Ada kalanya kalau terlalu cepat Dia tusukkan pedangnya ke salju untuk menahan Kira-kira sudah hampir tujuh tombak dari tanah Ia melambung Bagaikan burung melayang Tau-tau orangnya sudah berdiri tegak di muka kuda si gadis Serta merta gadis itu segera ulurkan sepasang tangannya yang putih halus Saat itu, Kehlok sempat memandang muka si jelita Dan tahu pula bahwa gadis itu mengucurkan air mata Heran anak muda itu melihatnya Namun dia tak mau bertanya dan terus naik kudanya Mereka berjalan lagi Diam-diam Kehlok merasa heran mengapa Tanpa sadar, dia lakukan permintaan gadis itu Berpaling ke arah batu karang tadi Dia menjadi bergidik sendiri Menjelang petang, mereka mengasuh di bawah sebuah batu besar di tepi sungai es Si gadis nyalakan api, membakar daging kambing kering Selama makan, keduanya tetap tak berkata-kata Sambil mengawasi si anak muda Gadis itu menyingkir jauh ke sana untuk menjalankan kewajibannya sembahyang Selang beberapa saat, ia berbangkit dan menghampiri si anak muda Kau tidak takut tergelincir tadi yang ku takutkan bukan tergelincir Tapi kalau sampai tidak bisa dapatkan bunga yang kau inginkan itu Sahut Kehlok Gadis itu tersenyum, diambilnya setangkai suat lian Laju diberikan kepada Kehlok Siapa terpaksa tak dapat menolaknya Kata-kata yang halus dari si jelita, menggenggam suatu perintah yang tak dapat dibantah Kalau sekalian saudara-saudara Hang Hwa 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 Tau Bagaimana Aku, Seorang Cong Tocu Menurut saja perintah seorang anak perempuan Entah bagaimana pandangan mereka, pikir ketua Hang Hwa 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 itu Gadis itu menanyakan adakah si anak muda mengerti ilmu silat Dengan merendah dijawabnya tidak bisa dan hanya karena andalkan keberaniannya saja Di padang rumput sini banyak sekali tumbuh beraneka bunga Aku lebih suka tidak makan daging kambing asal makan kembang Si Nona berkata Apa, makan bunga Kehlok heran? Ya, sejak kecil aku biasa memakannya Bermula ayah dan kakak melarang, tapi ku tetap memakannya sewaktu menggembala Akhirnya beliau membiarkan hendak Kehlok mengatakan Ah, makanya kau secantik bunga, tapi mulutnya serasa terkancing Duduk di danting si Nona, ia merasakan bebawan yang harum Terang tadi Nona itu habis mandi dan tak pakai minyak wangi apa-apa Sekalipun minyak wangi, rasanya tak ada yang begitu harumnya Kehlok terbenam dalam rilamunan yang indah Tiba-tiba dia tersedar akan batas-batas perhubungan wanita dan pria Dia menyingkir agak ke sana Mungkin karena suka makan bunga, tubuhku mengeluarkan bau harum Tidakkah kau menyukainya ditanya begitu? Merah padam selebar muka Kehlok Seketika tak dapat dia menjawabnya Pikirnya, Nona itu begitu wajar kekanak-kanakan Baik dan tak sungkan-sungkan Maka dia pun merobahkan sikapnya Tidak lagi likat-likat, tapi ramah sekali Sejak tinggalkan rumah, Kehlok hanya kenal dengan nama berbagai senjata Permainannya, hanya permainan ilmu silat Mendengar mulut si Nona itu menceritakan tentang segala sesuatu permainan kanak-kanak Terkenanglah pula dia akan masa kanak-kanaknya Suatu masa dari dunia yang penuh dengan tawa gembira Malam hari, hawa terasa dingin Kehlok kumpulkan rumput dan kulit kayu kering Dibuatnya api yang besar Dengan berselimutkan permadani kedua anak muda itu tidur Keesokan harinya, mereka lanjutkan perjalanannya Empat hari menempuh ke arah barat, tibalah ia ke tepi sungai Tarim Sorenya dari sebelah selatan gunung, muncul dua serdadu berkuda suku Ui Nona itu berbicara dengan mereka, siapa setelah memberi hormat terus berlalu Tentara Cheng sudah menduduki aksu dan sekitarnya, Bok Chu Lun Lung Hiong sudah undurkan diri ke Yarkant Kira-kira seperjalanan 10 hari lagi dari sini, Nona Ui itu memberi keterangan seraya menghampiri Kehlok gelisah atas kemenangan pasukan Cheng itu Tentara Cheng berjumlah besar, terpaksa tentara kita mesti mundur ke barat Agar pengiriman ransum musuh itu kurang lancar, sebenarnya masih saja ketua Hang HWA-HWE itu khawatirkan nasib Nona Cheng Tong Tapi kini dengan mundurnya seluruh pasukan HWE ke daerah barat itu, dia lega Untuk sementara waktu, pasti pasukan Cheng tak dapat mengejarnya Begitu firman Tian Leong datang pertempuran tentu segera selesai HWE Cheng Tong Tiongkok, dilindungi rombongan Itlui itu kehlok terhibur, dengan cepat Berada di jarak ribuan Li dari daerah oleh seluruh tentaranya Rasanya sukar akan dapat mencarinya Diam-diam hati maka mereka melanjutkan perjalanan Suatu senya ketika matahari akan terbenam tiba-tiba terdengar bunyi berkeresek dari suatu semak melukar Menyusul, seekor anak kerusa lompat keluar Gadis UI itu berjingkrak karena terkejut, kemudian tertawa riang Serunya, hola, seekor anak kerusa Anak kerusa itu rupanya baru beberapa waktu dilahirkan Kecil dan mungil sekali Sambil berbunyi, binatang itu lompat masuk ke dalam belukar lagi Gadis itu menguntiknya, tapi Sekonyong-konyong ia lari kembali Katanya, ada orang ketika Tan Kehlok membuktikan sendiri Benar juga di sana ada lima orang serdadu ceng Mereka sedang ramai-ramai memotongi daging rusa Anak kerusa tadi berputaran di sekeliling induknya itu Sambil tak putus-putusnya mengembik-embik memilukan Setan, rupanya kau pun minta dimakan salah seorang serdadu itu memaki Sambil mengeluarkan busur dan anak panah, dia memidik ke arah si anak kerusa Anak kerusa itu seperti tak mengetahui akan bahaya yang mengancamnya Makin lama malah makin mendekati Gadis UI menjerit dan loncat menghadang di muka anak kerusa itu Jangan, jangan dipanah demikian teriaknya Bukan terhingga kagetnya serdadu itu Dia membuka matanya lebar-lebar, mengawasi insan yang dihadapinya itu Seorang gadis yang luar biasa cantiknya Wajahnya yang gilang-gemilang itu menyebabkan matusi serdadu silau Hingga sampai mundur selangkah Keempat kawannya tadi pun serentak berdiri Berbareng itu, kehluk pun sudah siap di sisi si nona Siapa segera membawa anak kerusa itu dan diusap-usap kepalanya Indukmu sudah dibinasakan manusia kejam Ah, sungguh kasihan katanya sambil menciumi anak kerusa itu dengan mesanya Setelah itu, ia delikan matuk kepada serdadu-serdadu ceng Lalu keluar dari semak-semak tersebut Tampak kelima serdadu itu saling berunding Tiba-tiba mereka berteriak keras Dan dengan menghunus golok, mereka mengejar Nona itu pun mulai cepatkan langkahnya Pikirnya, sekali dapat berada di atas pelana kudanya Tak nanti serdadu-serdadu itu mampu mengejarnya Tapi ternyata kelima serdadu itu adalah serdadu pilihan Yang menjadi pengawal Ciyangkun Tiau Hwi Salah seorang pathang memberi aba-aba Kelima serdadu itu berpencaran untuk mengejar Jangan khawatir, biar ku basmi mereka Untuk pemuas hatimu, kata kehlok sambil pegangi tangan si Nona Benar tadi ia telah saksikan kepandayan si anak muda yang luar biasa Tapi untuk berhadapan dengan lima orang serdadu Gadis itu masih sangsi kalau pemuda itu bisa menang Namun dengan masih membawa anak kerusa Nona itu mau juga berada di sisi tan kehlok Lekas berikan binatang itu bentak seorang serdadu dalam bahasa UI yang kaku dan lucu Si Nona memandang kehlok, siapa memberi senyuman Dan ia pun balas bersenyum Rampaslah lekas-lekas seru pethang tadi dengan marah Keempat serdadu itu lempar senjatanya Terus menyerbu ke muka Biasanya kawanan serdadu itu paling gemar mengganggu wanita Tapi anehnya, menghadapi si Nona Mereka seperti kena pengaruh tenaga gaib Tak berani mengarah si gadis Mereka serbu si pemuda Si gadis menjerit Tapi belum siap jeritannya Tiba-tiba disusul dengan suara gedebukan yang keras Empat serdadu itu terpental jauh-jauh dan jatuh terhampar tak bisa bangun Kiranya mereka kena ditutup kehlok Melihat gelagat jelek, si pethang lari tunggang-langgang Hi, mari kembali dulu seru kehlok Segera cusoh, rantai mutiara, melayang, dan leher si patong terkait Terus terhuyung-huyung kembali, karena ditarik tan kehlok Gadis itu tertawa geli sambil bertepuk tangan Kehlok tarik tangan si Nona Diajak duduk di sebuah batu Besar Hi, mengapa kamu kemari? Tanya kehlok kemudian pada tawanannya itu Karena lehernya terjerat Terpaksa si pethang ikut merayap ke atas batu Melihat keempat anak buahnya masih tak berkutik Dia insaf kalau kini sedang berhadapan dengan seorang yang lihai Maka cepat jawabnya, kita adalah anak buah Tiau HWI Ciyangkun yang bertugas mengurus Ransum Karena atasan suruh kami kemari, kita pun menurut saja Jawab terus terang Hendak kemana kamu sebenarnya Ingat, kalau kau bohong, kamu berlima akan kubiarkan mati kehasan di gurun sini mendengar itu Si pethang bergemetar, sahutnya tersipu-sipu, sungguh aku tak membohong Pembesar utus kami berlima keselat sing-sing untuk menyambut kedatangan seseorang Karena pethang agak sukar menggunakan bahasa UI Kehlok ganti pakai bahasa Han untuk menanyakan siapa orang itu Seorang tongleng dari barisan gilingkun sahut sepatong dengan bahasa Han pula Siapa namanya? Mari berikan suratnya itu padaku pethang kelihatan gelisah dan bersangsi Kalau keberatan, biarlah Kita akan lanjutkan perjalanan lagi, kata Kehlok sambil berbangkit Wajah pethang itu berubah pucat khawatir ditinggal pergi Buru-buru dikeluarkannya sepucuk sampul Demi membaca alamat di atas sampul itu, terperanjatlah Kehlok Tulisan itu ternyata berbunyi demikian, diaturkan kepada yang mulia Tio Chiao Atas kedatangan Tio Chiao Chong ke daerah HWE karena mendapat firman kaisar Karena urusan ketentaraan tak dapat ditinggal, terpaksa tak dapat menyambutnya sendiri dan hanya mengutus orang bawahnya saja Mungkin firman yang dibawa Tio Chiao Chong itu, perintah untuk tarik mundur pasukan Cheng Baik, tak ku halanginya, pikir Kehlok Surat diberikannya kembali, keempat serdadu itu ditotok lagi supaya sadar Dan dia pun ajak Sinona lanjutkan perjalanannya, lagi Kau gagah sekali Tentunya namamu Kesohor, mengapa tak pernah ku dengar nyatanya gadis itu Kehlok tersenyum, katanya, anak rusa itu tentu lapar, berilah makan Ya, ya, benar kata Sinona Segera dari botol dituhangnya susu kuda ke dalam telapak tangannya Lalu disuruhnya si anak rusa menjilatnya Tangan Sinona itu putih kemerah-merahan, bening laksana warna mutiara Begitulah enam hari sudah keduanya membuat perjalanan Pada hari ketujuh kira-kira baru berjalan sejam lamanya Tiba-tiba dari kejauhan tampak gulungan asap membubung tebal Ah, mungkin ada taufan kata Kehlok Itu bukan mendung, tapi debu dari bawah, kata si gadis Mengapa sebanyak sekali itu? Entahlah, mari kita lihat kedua kuda dilarikan kencang Benarkah kiranya, itulah debu tebal yang membubung ke atas? Dan berbareng itu, kedengaran juga genderang dipukul rius sekali Kehlok terkejut Kuda ditahan cepat Pasukan tentara Itu genderang perang dibunyikan seru kehlok Baik kita menghindari Kedua fihat sedang siapkan pasukannya Kuda dilarikan ke arah timur Tapi tak berapa lama, dilihatnya dari sebelah muka ada sepasukan berkuda mendatangi Gemerincing tiatka, baju besi, jelas terdengar Sebuah bendera besar tampak di antara kepupulan debu Bendera itu bertuliskan sebuah huruf tiau Ketika di penyeberangan sungai Hoangho Pernah kehlok terancam bahaya dengan tiatka kun Pasukan baju besi, itu Betapa lihainya, tak perlu dijelaskan lagi Buru-buru dia memberi isyarat Agar si nona memutar haluan ke selatan lagi Syukur kedua ekor kuda itu bukan kuda sembarangan Sekejap saja mereka sudah jauh dari tiatka kun itu Tentara cenggana sekali Entah tentara kita dapat melawannya tidak? Kata si nona Belum sempat kehlok menjawab Tiba-tiba dari sebelah muka kedengaran suara terompet Menyusul, tampak kelompok-kelompok serdadu berjalan Genderang pun makin gencar, seolah-olah menggetarkan bumi Derap berpuluh ribu kaki kuda, memenuhi suasana padang dan gunung Lekas kehlok tarik si nona, terus dipindahkan ke atas kudanya Dengan menghunus pedang untuk melindungi si juwita Berbisiklah anak muda itu, jangan takut dekat dengan si nona kehlok Rasakan dirinya melayang-layang di buai bau yang semerbak Sekalipun saat itu berada Di tengah kepungan musuh, hatinya tak merasa gentar sedikit pun jua Dari empat penjuru, yang tiga penuh dengan serdadu musuh Hanya tinggal penjuru barat yang kosong Kesanalah kedua orang muda itu keperak kudanya Belum lagi jauh mereka berjalan Kembali di sebelah depan ada gerakan rombongan serdadu yang tengah menyusun barisan Jadi kini, empat penjuru tertutuplah Diam-diam ketua Hang Hwa Hwa itu mengeluh dalam hati Dilarikan kudanya menanyak sebuah tanyakan Untuk mencari lubang kalau-kalau bisa meloloskan diri Tapi dia segera menjadi terlongong-longong Empat penjuru terkepung rapat dengan pasukan ceng yang berlapis-lapis jumlahnya Pada kedua sayap barisan adalah pasukan berkuda Jauh di muka pasukan ceng itu, tampak barisan suku Uygor dengan pakaian seragam yang bergaris-garis itu Mereka pun merupakan formasi baru sedang mengatur pasukan dan belum mulai bertempur Kehlok berada di daerah kedudukan pasukan ceng Pemimpin pasukan ceng, tampak hilir mudik memberi perintah Seluruh anak pasukan itu hening mendengari Rupanya beradanya Tan Kehlok di situ, telah diketahui Enam seragadu menerima perintah untuk menanyainya Ah, sial benar! Mengapa berada di dalam barisan ceng? Mungkin jiwaku melayang di sini, diam-diam Kehlok mengeluh Namun dia tak mau tunggu nasib Dengan tangan kanan memutar cusoh, bandringan mutiara, dia pecut kudanya keras-keras dan membentak, lari bagaikan anak panah Kuda putih itu melesat lewat di sisi keenam serdadu yang akan datang memeriksa, tapi belum Sempat membuka mulutnya itu Girang bukan kepalang hati Kehlok, sayang hanya sebentar Karena saat itu, kudanya berhenti Kiranya di sebelah muka, barisan tiat kakun berbaris dengan rapat sekali Tak mungkin diterobos Dengan tabahkan hatinya, Tan Kehlok putar kudanya, jalan memutar di samping barisan tiat kakun itu Ternyata di situ, semua busur sudah siap terisi anak panah Tombak-tombak sudah sama diacungkan ke atas Banyak sekalinya laksana pagar rapat yang tak terhitung jumlahnya Tan Kehlok insyap, sekali mulut si pemimpin barisan memberi perintah, dia dan si nona akan berubah menjadi landa oleh anak panah Ya, betapa tinggi kepandainya, tak nanti dapat keluar dengan selamat Dihentikan lari kudanya lalu dijalankannya pelahan-lahan Matanya diarahkan ke muka, tak mau memandang barisan tentara ceng Dengan tenang dan tetap, dia berjalan ke muka Betul-betul dia pertaruhkan jiwanya di ujung rambut Saat itu matahari tengah menjelang keluar Kedua orang muda itu menghadap matahari, berjalan ke arah timur Jelas bagaimana seluruh tubuh si gadis pui itu tertimpa sinar matahari Berpuluh-puluh pasang metu dari serdadu dan opsir tentara ceng memandangnya terpesona Hati mereka berguncang keras menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu Mereka merasa seperti melihat seorang bidadari turun mandi diliari pagi Kalau tadinya hawa membunuh memenuhi suasana barisan itu, kini mereka seperti kena sihir, termangu-mangu dan terpesona Malah lebih gila lagi, segera terdengar gemerincing suara tombak dan anak panah dilempar ke tanah Susul menyusul satu demi satu Perwira-perwira pun lupa mencegahnya Mereka hanya terus memandang kedua anak Muda tersebut, yang makin lama makin jauh Saat itu Jenderal Tiong Hwi keluar melakukan inspeksi Demi dilihatnya pemandangan aneh dari anak pasukannya itu, dia kaget sekali Segera dia akan keluarkan perintah menyerbu, tapi tiba-tiba dari arah barisan musuh, terdengar genderang penghentian perang dibunyikan Sebetulnya Jenderal itu masih sempat memandang bayangan tubuh gadis serbab putih itu Dia seorang militer, biasanya kasar Tapi entah apa sebabnya, hatinya terasa lemas, tak ada hasrat sedikit pun untuk mengganggu gadis itu Juga ketika berpaling ke belakang, dilihatnya para Congpeng, Hu Chiang, perwira-perwira tinggi, dan pengawal yang menyertainya, sama menyimpan senjatanya masing-masing Tarik barisan pulang ke perkemahan Tiau Hwi memberi aba-aba Berpuluh-puluh ribu serdadu, pasukan infantri maupun pasukan berkuda, segera mundur berpululi di sebelah belakang Mereka mendirikan perkemahan di tepi sungai Tarim Lolos dari bahaya besar, Tan Kehlok mengelah napas panjang Seluruh tubuhnya basah mandi keringat Tapi untuk keheranannya, nona itu tak berubah apa-apa wajahnya Seperti tak mengetahui bagaimana runcingnya suasana tadi Dengan tersenyum-senyum, gadis itu loncat turun dari kuda Kehlok Terus cemplak kuda merah tunggangannya sendiri tadi Di sebelah depan ada sepasukan berkuda datang menyambut Demi melihat si gadis, mereka berseru girang dan loncat turun memberi hormat Gadis itu berkata beberapa patah Dan serdadu bangsa UI itu kelihatan menghampiri Tan Kehlok Lalu memberi hormat Hengte tentu lelah Moga-moga Allah memberkahimu Demikian sambut mereka Ketika Tan Kehlok sedang membalas hormat Gadis UI tadi terus larikan kudanya masuk ke dalam barisan UI Rupanya ia mempunyai pengaruh besar di kalangan rakyat Uyghur itu Kemana kuda merah tiba, tentu di situ terdengar sambutan gempar Tan Kehlok dipersilakan mengasur di sebuah kamar dalam kubu-kubu barisan UI Ketua Hang Hwa 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 menerangkan kalau dia hendak berjumpa dengan kepala mereka, Bok Tulin kepala sedang melakukan peperiksaan tentara kita Selekasnya beliau pulang, tentu akan kami beritahukan, kata seorang pemimpin serdadu berkuda tadi Karena sangat capek, apalagi tadi telah mengalami goncangan hati, sebentar pula-pula selah sudah ketua Hang Hwa 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 itu Berselang beberapa lama kemudian, perwira tadi muncul melapor bahwa kepala suku mereka malam nanti baru pulang Dalam kesempatan itu, Kehlok menanyakan siapakah gadis yang berpakaian serba putih, kawan perjalanannya tadi itu Tertawalah perwira itu menyahut, selain dia, siapa lagi yang cantik luar biasa? Nanti malam, kita akan adakan perjamuan besar Heng T, kau pun harus datang Tentu di situ kau bisa berjumpa dengan si Yutyang, kepala suku Kehlok kurang puas oleh jawaban yang tak jelas itu, hatinya Mas Gul Namun dia sungkan untuk menanyakan lebih jauh Malamnya, tampak kesibukan dalam kalangan orang-orang UI itu Mereka berhias diri dengan pakaian yang indah-indah Berbareng dengan nampaknya rembulan sisir, genderang dan tetabuhan ramai dibunyikan Perwira itu datang menyemputan Kehlok Di sebuah tanah lapang, dinyalakan api unggun besar Dari empat penjuru, pemuda-muda militer berbondong-bondong mengerumuni Di situ sudah ada orang memanggang daging sapi dan kambing, menanak nasi dan memetik rebak Begitu terompet dibunyikan, serombongan orang keluar dari kubu-kubu besar Berjalan di muka sendiri, adalah bok culun putranya, Hwe Ain, berdiri di sampingnya Tan Kehlok hendak menantikan sampai upacara selesai, baru akan menemui kepala suku itu Maka dibalikan bajunya ke atas, untuk menutupi separoh mukanya Bok culun kibaskan tangannya, dan orang-orang segera berlutut untuk semilah yang kepada Allah Tan Kehlok ikut serta, para pejoang yang sudah beristeri, harap mengalah sedikit, menjaga di luar Biarkan malam ini saudara-saudaramu yang muda-muda bersenang-senang, serut bok culun trompet kembali berbunyi Tiga regu barisan berjalan keluar, lengkap dengan senjata dan kudanya Hwe Ain loncat ke atas kuda dan berseru kepada para pemudanya Dengan berkah Allah, semoga malam ini saudara-saudara puas bersenang-senang Moga-moga Allah melindungi juga kalian yang bertugas menjaga, seru sekalian pejoang-pejoang muda itu Dengan menghunus golok besar, Arin pimpin ketiga regu itu keluar Diam-diam Kehlok memuji kerapian disiplin tentara itu Saat itu, suara tetabuhan berganti lagu, agak moderat Pintu kubu-kubu terbuka, regu demi regu penari-penari yang terdiri dari muda-mudi, berjalan keluar Mereka mengenakan pakaian warna-warni dan memakai kopiah benang emas yang cemerlang Dengan menyanyi sambil menari, mereka menghampiri api unggun Tiba-tiba hati Kehlok tersentak, ketika terlihat dua orang gadis, yang satu berpakaian warna kuning, dan yang lain warna putih Berjalan ke sisi bok culun yang berpakaian putih, adalah si nona cantik kawan perjalanannya itu Si pakaian kuning, kepalanya berhias sebatang huiih, bulu burung, adalah hawe ecingtong Dalam beberapa bulan ini tak bertemu, kini tampaknya nona itu makin elok keduanya duduk di kedua sisi bok culun Apakah gadis itu adik perempuan cengtong? Ah, makanya ku rasa seperti sudah pernah mengenalnya Kiranya lukisan pada Faas Giok itu, dialah orangnya Ternyata orangnya, lebih cantik dari gambarnya, tiba-tiba kehlok seperti disadarkan Memikir begitu, mukanya merah, hatinya terguncang Dia mengaku, sejak berjumpa dengan cengtong, hatinya resah Bibit asmara mulai tumbuh Tapi mengingat betapa mesra perhubungan si nona dengan pemuda cakap murid Liu Kawe ecing itu Dia menyangka nona itu sudah punya pasangan Dia berusaha keras untuk menindas perasaan asmaranya itu Pada beberapa hari yang lalu, ketika berjumpa dengan seorang didadari, imannya berguncang Denam asmaranya kini berganti dialihkan kepada si nona serbab putih itu Namun sesaat itu, menampak sepasang wanita cantik itu, hatinya goyah pak keruan Sewaktu tetabuhan berhenti, maka berdirilah bok culun serunya keras Dalam kuran ajat kedua fasal 90 Nabi Muhammad bersabda demikian Untuk membela agamamu Berjoahlah melawan musuh-musuhmu Ajat 22 fasal 39 berbunyi Fihak yang diserang, direlakan membela Allah akan memberkahinya Kita diserang musuh Allah tentu membantu kita Gemuruh sorak-sorai semua orang Uyghur itu Saudara-saudara Sekalian Aoyo Sekarang Bersenang Senanglah sepuasnya selubok culun pula Kembali suasana lapangan itu bergema dengan nyanyian dan gelap ketawa Dalam pada itu, hidangan pun mulai diedarkan Lezat juga kiranya masakan orang Uyghur itu Perayaan berjalan makin gembira, gadis-gadis sama menari dengan pemuda pilihannya Dia suh dalam keluarga yang keras dalam peraturan Belum pernah tankehlok menghadiri perajaan dan perjamuan di alam terbuka semacam itu Tanpa merasa, dia pun mengumbar kegembiraannya Beberapa cawan arak susu kuda membasai kerongkongannya Mukanya mulai merah, hatinya lepas sekali Tiba-tiba musik berhenti, lalu berbunyi pula dengan gencarnya Pasangan-pasangan muda-mudi itu segera bubar Semua hadirin merasa heran, memandang ke arah bok tuun dan rombongannya Puntan kehlok ikut memandangnya Tampak si nona baju putih itu, bangkit dan berjalan turun Segera terdengar sana-sini orang-orang sama berbisik Berkata perwira yang menyemputan kehlok tadi, puteri kepala suku kita, Hiang Hiang Kiong Chu, juga punya pilihan Ha, siapakah gerangan yang beruntung menjadi pasangannya?